Tutorial kali ini kita akan coba untuk memindahkan gambar dari satu handphone ke handphone yang lainnya dengan menggunakan sender Perhatikan berikut ini, kita tekan, set, dan kita pindahkan, set, maka dia akan masuk ke dalam satu HP yang lainnya Sangat mudah dan cepat menggunakan sender Oke, sekarang kita akan coba untuk tutorial copy-nya ya Kita mulai dari awal dulu, seperti ini, misalkan ini kita simpen dulu Kita tutup dulu ini Oke, kita link group, kita mulai dari awal sekali Tutup Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Anda download dan install dulu sender bisa dari play google Kemudian kita jalankan sender itu, baik dari HP yang satunya Maupun dari HP yang satunya lagi, semuanya harus menggunakan Androidnya Mungkin untuk iPhone, ya, menggunakan pengaturan yang lain Cuma saat ini kami mencoba menggunakan HP Androidnya Sama-sama Samsung, seperti itu Saya kira untuk aplikasi yang lainnya tidak ada masalah, seperti itu ya Oke, kemudian untuk menghubungkan antara dua handphone ini Satu harus digunakan sebagai server atau sebagai group Nah ya, jadi membuat group, kita anggap saja yang ini membuat group Kita tekan tombol tambahnya Lalu kita buat group Kemudian aplikasi yang satunya, join group Kita tekan sini Lalu kita pilih join group Dan nanti sampai HP teman kita terdeteksi, seperti ini Lalu kita pilih, seperti ini Nah, setelah terkoneksi Nah, kita bisa mentransfer file apapun langsung saja ke dalam HP, antar HP ini Contoh, misalkan kita mau transfer kamera seperti yang tadi, seperti ini Kita cari gambar yang kita inginkan Misalkan ada di sini, ini Gambar ini mau kita pindahkan ke situ Saratnya adalah kita tekan lama-lama dulu Kalau yang biasa kita tekan sini Kita kirim kan, kirim seperti ini Itu yang biasa Kalau kita ingin langsung gambarnya Maka kita tekan lama-lama dulu Gambar ini tekan lama-lama Lalu pilih geser Atau pilih Seperti ini bahasa Indonesia nya geser ya Kita klik sini Kita tunggu Nah, setelah dia siap seperti ini Kita bisa langsung menekan Tahan Lalu geser ke arah kanan, jangan kiri Nah, sampai muncul di tempat Teman kita secara otomatis Kita geser seperti itu Oke, maka Otomatis file nya sudah terkopi Demikianlah, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya